Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad din Salatu wassalamu ala asrafil anbiya iwal musalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'al Sahabat-sahabatku sekalian Yang insya Allah dirahmati oleh Allah SWT Kembali lagi di channel ini Untuk membahas semua pengetahuan tentang Islam Agar dapat menambah ketakuan kita kepada Allah SWT Wudhu merupakan salah satu syarat sah Yang harus dikerjakan sebelum menunaikan sholat Namun ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan umat muslim Mengenai tata cara wudhu yang benar Tidak akan sah sholat tanpa wudhu terlebih dahulu Hal itu sesuai dengan sabda nabi Muhammad SAW Tidak diterima sholat salah satu dari kalian Apabila ia berhadas hingga ia berwudhu Hadis Riwayat Bukhori dan Muslim Sudah selayaknya bagi setiap muslim untuk memberikan perhatian yang besar Terhadap permasalahan bersuci dengan berusaha memperbaiki cara wudhunya Berikut 10 kesalahan fatal yang sering tidak disadari saat berwudhu Yang pertama melafatkan niat Kebiasaan yang sering dilakukan kaum muslim Yaitu dengan mengeraskan bacaannya Padahal ini tidaklah wajib dan tidak pula sunnah Kesepakatan seluruh ulama bahwa niat itu amalan hati Dan itu mudah serta tidak perlu dipersulit Dengan adanya iktikat dan kemauan dalam hati untuk melakukan wudhu Yang kedua tidak membaca basmala Islam mengajarkan umatnya untuk selalu membaca basmala Saat memulai sesuatu Hal termasuk ketika wudhu Ternyata ini memiliki kedudukan yang penting Rasulullah SAW bersabda Tidak sempurna wudhu seseorang yang tidak membaca basmala Hadis Riwayat Ahmad Yang ketiga Kurang sempurna membasuh anggota tubuh Hal ini sering dilakukan oleh orang yang berwudhu Cepat bagaikan kilat sehingga tidak memperhatikan bahwa sikunya Tidak terbasuh atau anggota lainnya tidak terkena air Allah SWT berfirman Dan masuklah kedua tanganmu hingga kedua siku Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6 Tidak sempurna wudhu apabila ada bagian anggota tubuh yang tidak terkena oleh air Yang keempat Membasuh anggota wudhu lebih dari jumlah yang ditentukan Apakah Anda pernah menambahkan jumlah basuhan dalam wudhu Lebih dari tiga kali karena merasa was-was Sebaiknya jangan lakukan hal ini Seseorang muslim harus membuang rasa was-was dan keraguan saat berwudhu Karena itu salah satu dari tipuan setan Yang kelima Boros air Agama Islam juga mengajarkan umatnya Untuk tidak berlebih-lebihan Atau boros air termasuk dalam berwudhu Rasulullah SAW melarang seseorang muslim Boros dalam penggunaan air Walaupun ia berada di sungai yang banyak airnya Yang keenam Adanya sesuatu yang menghalangi sampainya air wudhu Sebagai wanita muslimah Memakai kutek dan alat kecantikan lainnya Bahkan di antara laki-laki juga ada yang berwudhu Sedangkan tangannya penuh dengan polesan minyak Padahal hal-hal ini justru akan membatalkan Wudhunya jadi sebelum wudhu agar menghilangkan Ada pun jika perkaranya adalah karena keadaan darurat Seperti adanya pembalut luka dan hal lain semisalnya Yang termasuk dalam kategori urusan syari Maka tidaklah mengapa Bagi seseorang Mengusap bagian atasnya saja Dan apabila air akan dapat membahayakan Maka dia boleh bertayamun Sedangkan jika hanya mewarnai saja Seperti pacar atau henak Maka hal itu tidaklah mempengaruhi syahnya wudhu Yang ketujuh Tertidur kemudian tidak mengulangi wudhunya Pernahkah Anda tertidur di masjid ketika akan sholat? Jika pernah Janganlah Anda langsung bangkit Dan melakukan sholat tanpa berwudhu lagi Namun Jika Anda hanya sekedar tidur ringan Dan masih mengetahui siapa yang ada di sekitar Anda Maka tidaklah wajib berwudhu lagi Yang kedelapan Meninggalkan istinsyak dan istinsyar Istinsyak adalah Menghirup air lewat hidung Sampai ke pangkal hidung Dan istinsyar adalah Mengeluarkan air yang dihirup Tadi dari hidung Sebagian kaum muslimin Ketika berwudhu Hanya memasukkan jarinya Yang basah ke dalam hidung Ada pun dalil tentang istinsyak Dan istinsyar Telah dijelaskan dalam hadis bahwasannya Nabi SAW bersabda Barang siapa berwudhu Tidaklah ia menghirup air ke hidung Dan barang siapa yang melakukan istinsyak Tidaklah melakukan dengan ganjil Yang kesembilan Anggapan bahwa mengusap leher dianjurkan Beberapa umat Islam menganggap bahwa Mengusap leher ketika berwudhu adalah hal yang dianjurkan Namun Nyatanya Tidak demikian Karena hal itu Tidak dianjurkan dan tidak termasuk ibadah wudhu Yang kesepuluh Membaca doa-doa khusus Doa membasuh kepala dan lain-lain Tidak ada riwayat sahih Yang menjelaskan tentang hal tersebut Sebenarnya Tidak ada doa-doa khusus Di setiap kerakan dalam berwudhu Itulah tadi Sepuluh kesalahan fatal Dan sering tidak disadari saat berwudhu Semoga dapat memberikan hikmah dan manfaat bagi kita semua Amin Baiklah saudaraku sekalian Itu tadi sedikit pencerahan bagi kita semua Supaya dapat kita praktekkan Di kegiatan kita sehari-hari Semoga Allah senantiasa selalu membimbing Dan mengarahkan kita ke jalan yang ia ridui Saya akhiri Wa'ulahu'lu muafiq Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.